Hal ini disampaikan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Tengah, Muhammad Aulia Asyahidin. Menurutnya, terkait putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Pasal 81 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2021 terkait aturan sewa multiplexing, hingga saat ini belum ada sosialisasi lebih lanjut dari Komisi Penyiaran Indonesia Pusat. Untuk itulah pihaknya masih menunggu petunjuk dari KPI Pusat. Namun demikian, untuk rencana tahapan analog switch off atau ASO di Jawa Tengah, menurutnya masih tetap sesuai jadwal, yakni tahap pertama 30 April, tahap kedua 25 Agustus, dan terakhir pada tanggal 2 November tahun ini. Karena yang digital review itu bukan undang-undang ciptaker ya, undang-undang 11 2020 gitu, hanya Permen, maka tidak ada klausul, tidak ada kewajiban dari pemerintah untuk menunda peratan ASO. Jadi ASO yang diamanatkan oleh Undang Ciptakerja, yang harus berakhir 2 November 2002, harus tetap berlangsung. Cuma petahapan-petahapan yang diatur oleh Permen 46 ini mungkin akan berubah. Artinya kalau di Jawa Tengah sendiri, tahapan 0 akan berlangsung. Tetap seperti umum ya, jadi masih berlangsung seperti biasa di tanggal 25 Agustus ini nanti tahap kedua, November nanti tahap terakhir. Penyelenggaraan TV digital sendiri, saat ini televisi-televisi yang tidak menjadi penyelenggara multiplexing, harus menyewa ke para penyelenggara multiplexing, di mana untuk harga sewanya bervariasi, tergantung dari yang ditetapkan oleh penyelenggara multiplexing. Tutup Carita melaporkan.